Intro 1 Desember 2020 dikabarkan Gunung Semeru meletus Awan panas berlangsung cukup lama yakni hampir 3 jam mulai pukul 01.45 WIB sampai dengan 04.33 WIB Kondisi itu membuat awan panas letusan meletus terus meluncur ke bawah ke arah curah besuk Bobokan sepanjang 11 km jarak 11 km itu karena terus-terusan awan panas meletus keluarnya bertahap makanya dorongan dorongan lagi sampai 11 km Semeru mengeluarkan awan panas dan disini juga para masyarakat sudah mulai berbondong-bondong untuk memungsi khusus untuk di desa si Piturang ribuan warga juga terlihat panik ada yang berbondong sepeda ada juga yang naik mobil pickup untuk mencari tempat yang lebih aman semoga masyarakat di sana dilumajang terkait dengan Semeru terus mengeluarkan lava masyarakat diberikan keamanan pelindungan oleh Allah SWT dan bagi kita yang ada di luar lumajang ataupun di Gunung Semeru sebaiknya persiapkan bantuan untuk masyarakat di sana dan bencana ini bencana alam bagaimana kita bersama-sama untuk membantu para korban terkait dengan meletusnya Gunung Semeru Nah Lajafijar terus bertambah terus meningkat dan informasinya untuk Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang tetap berjalan normal Gunung Semeru meletus tentunya membuat warga berbondong-bondong untuk mengungsi mencari tempat yang aman waktu itu ya kita temui situ jadi kami mencari tempat yang di tempat yang sama ya tak ada yang ada sudah lewat ya 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 penolong-penolong-penolong-penolong bahkan musiknya naik dong, matang kan? iya iya Masa Allah indahnya Semeru terlihat saat matahari ataupun di sore hari atau pagi hari ketika sinar awan mulai terang dengan adanya lapak, adanya letupan-letupan letusan Gunung Semeru keindahannya cukup terlihat dan ini adalah gambaran lapak yang sedang mengalir ke bawah terus meningkat ini kondisi Semeru sebelum erupsi Semeru dikenal salah satu gunung tinggi yang ada di Jawa Timur tepatnya di Lumajang nah bagi pecinta pendakian gunung ini salah satu gunung yang indah untuk didaki masuk juga ke Seven Semites yang ada di gunung-gunung yang besar yang ada di Indonesia kita lihat Semeru dari drone ini adalah keadaan Semeru sebelum terjadi erupsi atau sebelum terjadinya letusan indahnya Semeru menjadikan salah satu puncak yang wajib didaki oleh para pendaki gunung Oke Bapak Ibu Kang Bro & Fesis yang terus menyaksikan video dari WMWELL TV jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share agar channel WMWELL TV terus berkembang terus menayangkan video-video yang seru yang asik untuk kita update terus dan tentunya saya ucapkan terima kasih dan doa dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Semeru tentunya agar dalam perlindungan Allah SWT dan kita disini dari Bandung mengucapkan turut berukah atas bencana yang ada di Lumajang semoga tidak ada korban, semoga tidak ada yang mengakibatkan meninggal atau masyarakat yang ada di sana tetap tabah, tawakal dengan adanya musibah untuk masyarakat yang ada di kisaran Gunung Seremeru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati